Ada live entertainmentnya cooking, termasak dan berbagi. Artinya target tidak dibatasi ya? Tidak. Hotel 88 Kota Bekasi membagikan ratusan takjil kepada seluruh masyarakat terutama yang lewat di depan gedung Hotel 88 Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Rabu tanggal 7 April tahun 2022, sore. Pembagian takjil itu, diserahkan oleh sebagian perwakilan karyawan yang ada di Hotel 88 Kota Bekasi. Manager Hotel 88 Kota Bekasi, Mikel Mustamu, berbagi takjil kepada warga masyarakat yang menggunakan kendaraan angkot. Marketing Manager Hotel 88, Mikel Mustamu, mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin pada setiap hari Jumat, dan setiap tahunan setiap bulan Ramadan. Dalam kotak takjil tersebut, ada menu nasi goreng ala Hotel 88 Kota Bekasi. Bahkan takjil kurma, beberapa kue-kue, air mineral, yang dibuat langsung oleh Agusan sebagai pastri chef Hotel 88, katanya. Mikel Mustamu selaku Manager Hotel 88, menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur Hotel 88 Kota Bekasi. Karena selama Ramadan ini program yang digelar selalu banyak peminatnya khususnya kita berbagi takjil perduli di bulan Ramadan. Telah membagi takjil sekitar 150-200 bok dalam selama bulan Ramadan. Kami membagikan takjil tersebut kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi di depan Hotel 88 Kota Bekasi. Pembagian takjil telah diberikan kepada pejalan kali, dan pengguna kendaraan motor serta roda empat mobil, bahkan ada juga yang warga masyarakat menggunakan angkor. Masak live dari setiap kami, jadi memang kita lakukan live entertainmentnya cooking, termasak dan berbagi. Artinya target tidak dibatasi? Tidak dibatasi, jadi selama Ramadan setiap Jumat ke depannya kami akan terbagi, berbagi kurang lebih, 150-200. Sekarang ini 150, jadi kita ada peribadi sebagian, nah jadi kita masak. Baru tahun ini, baru tahun ini yang berlakukan. Mungkin kalau memang ini berjalan, dukungan dari teman-teman Bapak, semuanya media, kami akan melakukan. Ini baru apa awal ya? Pertama kali, betul. Dalam pandemi COVID ini ya? Betul, jadi karena kenapa kami juga undang teman-teman dari media datangnya, karena selama dua tahun sama-sama kita tahu, kita vakum, dan sekarang Alhamdulillah sudah diperbolehkan, maka kami lakukan seperti ini. Ide awalnya untuk melakukan program ini bagaimana sih Bang? Ya, Ramadan adalah berolah berbagi ya. Jadi dari sana, Ramadan berolah berbagi, yang tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya berbagi dengan langsung kita kasih, jadi kita langsung masak biar fresh ya makanannya. Masak di sini, langsung kita bagi. Idenya karena tadi ya, kita posisi dengan ada di pinggir jalan, ada di pinggir jalan, ada di pinggir jalan. Tampu-tampu kami, orang-orang. Tampu-tampu kami berikan takjil dari keperdulian Hotel 88 Kota Bekasi. Petik 2, Alhamdulillah peminat Hotel 88 Kota Bekasi, semakin ramai. Sekaligus kami ingin berbagi dalam bulan yang penuh rahmat ini, ujarnya. Hotel 88 Kota Bekasi akan semakin dikenal, akan semakin diketahui banyak pabrik sesungguhnya, seluruh pabrik seluruh masyarakat yang ada di area Bekasi. Untuk itu, semuanya terima kasih banyak, apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman media. Boleh mengapresiasi dari teman-teman media, saya minta tepuk tangan yang paling mulia. Untuk kita semua yang mati kepercayaan ini. Pagi sarapan di sini, monggo. Makan malam di sini, monggo. Kita sering-sering di sini, ayo. Jadi kita udah kenal, saya anggap di sini, jadi sahabat semuanya. Oke, nah, intinya pada hari ini, saya sering sedikit apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadhan. Boleh? Ya. Kalau untuk kakakunin lokal, mungkin nanti kita bisa share di sini, ada tempat-tempat bekasih. Ada tempat bekasih, ada tempat bekasih. Di Bekasi Timur, kami punya dua kipu kamar. Ada superior dan kamar delas. Ada yang luas kamarnya 18, swast tracker. Dan lurus 100, swast tracker untuk kamar judge room. Total ada 70 kamar. Selanjutnya, ya ini adalah hotel. Fasilitas yang ada di Hotel 8 Bekasi, selain kamar. Karena kita adalah smart hotel. Kami salah satu grup dari Waringin Hospital ini. Kita sudah ada, hampir akhir tahun ini akan ada 30 milik hotel. Hotel 8 Bekasi adalah bintang 2-nya. Bintang 3-nya adalah lalu di hotel. Ya, sudah ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan bangun di Papua. Mungkin tahun ini akan jadi. Surabaya, Blokkamp, dan running. Bogor, Sengkel juga akan running tahun ini. Semoga kita terus berkembang. Ya, selanjutnya. Meeting room. Selain restoran, kita juga ada meeting room. Kita ada dua meeting room di sini. Kapasitas yang sampai 100, 150 orang di dalam. Maupun yang ada di sini. Oke, selanjutnya. Ya, lobby. Juga kita ada lobby corner di bawah. Next. Ya, ini adalah Ramadan Package. Ini adalah promo Ramadan. Ramadan biasanya, pro-hotel pasti berkaitan dengan namanya bumper ya. Ada Ramadan Package. Jadi, kita juga jualan Ramadan Package. Stafford Rp. 80.000. Jadi, penuhnya teman-teman bisa lihat, ini ada penuh yang mengaplikasi nanti. Rp. 80.000 dengan penuh yang sampai upload. Jadi, ya, datanglah ke sini. Kita coba. Penuhnya yang ingin ada di sini. Tadi juga sudah ada set kami. Set kami baru di sini. Set Agusang, ya. Kita jualan dari ini. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!